Kenapa? Karena menghirup kemudian menghumbuskan kembali itu setidaknya ada dua atau tiga manfaat ya. Kita menghilangkan apa yang disebut dengan rinitis vasomotor, yakni peradangan rongga hidun karena peredara pembuluh darah. Sekarang kita lanjutkan bagaimana setelah tangan dibasuh, kemudian berikutnya kita melakukan kumur. Perhatikan sahabat sekalian, perhatikan. Saya mengambil air itu dengan satu telapak tangan kanan, karena memang hadisnya bunyinya min kafin wahidin. Kemudian dari satu telapak tangan kanan ini saya naikkan ke mulut sekaligus ke hidung. Sahabat sekalian, perhatikan ya, saya mengambil air sekali lagi. Dari satu telapak saya ambil berkumur dan sisanya saya tarik naik, saya hirup sedikit, kemudian saya hembuskan kembali. Jadi mat-mat atau mengkumuri rongga mulut dengan air, itu memang satu perbuatan dengan estinsak. Estinsak adalah menghirup air ke hidung, kemudian menghembuskan kembali itu estinsar. Masya Allah, ini kelihatan sepele ya, tapi benar deh. Kalau belum dilatih, susah ya. Bahkan ada yang sampai seumur-umurnya, sampai dewasa tua, itu enggak seperti ini caranya. Dan aduh saya khawatir kalau-kalau ya tadi itu menjadi tidak sempurna. Meskipun khusus perbuatan mat-mat ini hukumnya sunnah ya, di dalam kerangkaian butuh hukumnya sunnah. Tapi toh, kalau kita laksanakan dengan seumurnya, mesti bagus. Kenapa? Karena menghirup, kemudian menghembuskan kembali itu, setidaknya ada dua atau tiga manfaat ya. Kita menghilangkan apa yang disebut dengan rinitis vasomotor, yakni peradangan rongga hidung karena peredaran pembuluh darah. Atau rinitis alergica, peredaran rongga hidung karena mekanisme alergi. Kemudian membuang, apa namanya, bakteri kuman-kuman yang nempel di rongga hidung. Nah, saya melihat beberapa kekeliruan, misalnya begini. Dia banyak-banyak ya, buat apa. Karena setelah dia berkumur, dia masih begini. Nah, ini benar-benar deh, ini tidak ada tuntunan begini. Dan tidak bermanfaat sudah. Yang betul adalah dihirup dan dihembuskan kembali. Itu manfaat secara medis dan syarihnya juga sempurna, insya Allah. Saya perkenalkan buku saya yang berjudul Gantung Wuduq. Nabi, para sahabat, para ulama, itu mencontohkan menjaga wuduq. Dan Masya Allah, secara medis luar biasa. Saya sudah tulis hasil-hasil penelitian, termasuk di sini. Coba, ini adalah kuman-kuman yang tumbuh dari orang yang tidak berwudu tadi malam, karena tidak bangun sholat tahajud, betapa banyaknya kuman-kuman. Tetapi bagi yang bangun, itu amat sangat sedikit ringan, sehingga tidak sempat memberikan efek yang negatif terhadap tubuh. Dan lain-lain sudah saya tulis di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.